Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Basvidan Gubernur DKI Jakarta Yang hari-hari ini mendapatkan serangan bertubi-tubi dari lawan politiknya Mulai dikatakan Pak Anies pembohong, Pak Anies intoleran Pak Anies ini hanya mementingkan kepentingan pribadi untuk Pilpres 2024 dan sebagainya Bahkan, gini kemarin menyatakan cukup keras Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong Anies Basvidan Ini bernyata-pernyataan yang luar biasa teman-teman, serangan-serangan kepada Pak Anies Basvidan Dan kita tidak hiran teman-teman, kenapa mereka menyerang Pak Anies Basvidan yang bertubi-tubi Karena apa? Karena Pak Anies elektoralnya, elektabilitasnya itu tinggi Dan bisa berbahaya bagi mereka teman-teman Kalau Pak Anies benar-benar maju menjadi calon presiden Dan bisa memenangkan di Pilpres 2024 Mereka sangat khawatir, mereka sangat takut Sehingga narasi-narasi yang dikembangkan Lawan-lawan politik kepada Pak Anies adalah narasi radikal Intoleran, pembohong, dan sebagainya Intinya Mereka ingin membunuh karakter Pak Anies Basvidan Tetapi saya melihat Semakin Pak Anies diserang Semakin Pak Anies ini Dibully Habis-habisan Maka Semakin itu pula teman-teman Elektabilitas Pak Anies terus meroket Terus naik Bahkan tidak menutup kemungkinan Pak Anies Basvidan ini benar-benar akan maju di Pilpres 2024 Walaupun sekarang Beberapa daerah sudah mendeklarasikan Pak Anies Supaya maju di Pilpres 2024 Beberapa daerah, cukup banyak Artinya Pak Anies punya basis masa yang kuat di sini Berbeda dengan Kiringganesa yang kemarin katanya Dicalonkan menjadi calon presiden Tetapi saya tidak melihat Beberapa daerah ini tidak mendeklarasikan Dukungan kepada Kiringganesa untuk maju menjadi calon presiden Ini perbandingan teman-teman Kalau Kiringganesa ingin maju di Pilpres Mencalonkan di Pilpres 2024 Dan Elektabilitasnya ini tidak begitu terlihat teman-teman Sedangkan Pak Anies Belum memberikan pernyataan Belum mengajukan Kesediaan untuk menjadi calon presiden Tetapi elektabilitasnya itu tinggi Ini bedanya teman-teman Kalau Kiring ingin maju Dan menyatakan siap Pak Anies belum pernah mengatakan apa-apa Apakah dia itu mencalonkan diri mencalon-calon presiden Atau tidak Itu pun elektabilitasnya Bersaing dengan Prabowo maupun Ganjar Apalagi Pak Anies nanti benar-benar Mengatakan ke publik Saya siap menjadi calon presiden Saya tidak bayangkan teman-teman Eforia masyarakat Yang mana ini mendukung Pak Anies Rame-rame mendukung Pak Anies Di Pilpres 2024 Nah terkait sindiran Hujatan Serangan kepada Pak Anies Ternyata Mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Sutyoso Justru memuji Pak Anies Baswedan Bahkan Pak Anies Baswedan ini Berhasil menangani Pandemi COVID-19 di Jakarta Salah satu tokoh yang berhasil Meredam Mengerem Laju COVID-19 adalah Pak Anies Baswedan Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari populis teman-teman Mantan Gubernur DKI Jakarta Puji Anies Baswedan Jujur Anies Sukses tangani pandemi Ini pujian yang real Dari Mantan Gubernur Jakarta juga Pak Sutyoso Mantan Gubernur DKI Jakarta Dua periode Sutyoso Mengaku tidak heran Dengan serangan politik Dengan serangan politik Yang diarahkan Kepada Gubernur Anies Baswedan Anies kata dia Termasuk salah satu tokoh Yang berhasil Terutama dalam Menangani pandemi COVID-19 Yang hingga kini Masih Mengepung Jakarta Dia Anies Menghadapi pandemi Kalau kita mengamati Secara jujur Saya rasa Jakarta Termasuk yang sukses Artinya Penyebaran bisa kita rem Lalu kematian juga Masih amat kecil Semuanya mengalami Situasi itu Tapi ini Anies menurut saya Cukup berhasil Katanya Di acara Karni Elias Club Kamis malam 30 Desember 2021 Jadi Ini jujur Dikatakan oleh Pak Sutyoso Kalau boleh jujur Teman-teman Kalau di luar sana Tidak jujur Ya tidak apa-apa Tetapi Pak Sutyoso mengatakan Kalau boleh jujur Ternyata Pak Anies Sukses dalam Menangani pandemi COVID-19 Di Jakarta Padahal Jakarta ini Penduduknya Besar Dan persoalannya itu Komplek di Jakarta Teman-teman Itu pun Pak Anies Bisa melewati itu Bisa mengerem Laju perkembangan COVID-19 Dan berhasil Menangani itu Ini jujur Dikatakan Pak Sutyoso Namun Kata dia Di akhir masa Jabatannya Pada Oktober Mendatang Anies justru Mendapat serangan Yang semakin banyak Dari lawan-lawan Politiknya Anies dia Nilai kenyang Dengan serangan Lawan politik Dia mengakui Serangan lawan Politik Anies itu Wajar Karena Anies Digadang Bakal menjadi Capres 2024 Cuma Sayangnya Itu tadi ya Dia akan berakhir Di tahun politik Seperti ini kan Jadi selalu saja Ada serangan-serangan Gitu Kenyanglah dia ya Itu Saya tidak heran Karena dia juga Salah satu tokoh Yang selalu Beredar Di permukaan Tentu saja Dapat serangan Dari mana-mana Kata Politisi Nasdem itu Meski begitu Dia berharap Anies tetap Bekerja Merampungkan Program yang Tersisa Sehingga Di akhir masa jabatannya Pada Oktober Mendatang Anies Memaksimalkan Semua program Yang dia janjikan Pada awal Pemerintahnya Ya Saya Harapkan Dia tetap Bekerja Menyelesaikan Koma-koma Maksud Saya Begini Tinggal 10 bulan Dia kan Jadi pekerjaan Besar yang Belum Selesai Itu Selesaikan Aja Katanya Dia menyarankan Agar Anies Tak membuat Kebijakan Kebijakan Baru Di akhir Masa jabatannya Sebab Dia khawatir Nantinya Setelah Anies Tak lagi Menjadi Gubernur DKI Untuk Periode Kedua Pengantinya Tak akan Melanjutkan Dia mengaku Punya Pengalaman Seperti itu Nggak usah Bikin hal Yang baru Nanti Nggak Diteruskan Jadi Mangkrak Aku punya Pengalaman Pahit Seperti itu Ujarnya Itu teman-teman Pandangan Pak Sutyoso Kepada Pak Anies Baswedan Pak Sutyoso Mengakui Secara jujur Teman-teman Bahwa Pak Anies Baswedan Sukses Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Memampu Mengerem Melaju Perkembangan Covid Kemudian Angka Kematian Mengecil Ini Satu Keberhasilan Dari Pak Anies Baswedan Dan Pak Sutyoso Juga Memberikan Tangkapan Teman-teman Wajar Kalau Pak Anies Ini mendapat Serangan-serangan Dari lawan Politiknya Kenapa Karena Nama Pak Anies Selalu muncul Di permukaan Tokoh Yang Ini Dijakukan Dalam Pilpres 2024 Nah Bagaimana Membunuh Karakter Pak Anies Dengan Cara Melakukan Serangan Bertubi-tubi Nah Ini Yang Dilakukan Lewawan Politiknya Bagaimana Membunuh Karakter Pak Anies Sehingga Pak Anies Benar-benar Mati Suri Tidak Akan Maju Di Pilpres 2024 Tetapi Yang Kita Lihat Pak Anies Ini Orangnya Humble Kemudian Mudah Bergaul Bertoleransi Dan Ini Menjadi Salah Satu Contoh Seorang Pemimpin Yang Bisa Memberikan Kedamian Kenyamanan Untuk Warga Jakarta Jadi Tidak Marah-marah Seperti Dulu Teman-teman Pemimpin Yang Dulu Kemudian Jakarta Yang Dulu Kan Marah-marah Kalimat-kalimatnya Cukup Pedas Tetapi Ini Pak Anies Cukup Humble Inilah Yang Diinginkan Oleh Masyarakat Jakarta Pada Waktu Itu Nah Kalau Ini Diangkat Menjadi Pemimpin Nasional Ini Lebih Bagus Teman-teman Jadi Sosok Yang Ramah Yang Akrab Kemudian Tidak Suka Marah-marah Ini Yang Diinginkan Karena Kalau Kita Melihat Ada Menteri Yang Marah-marah Ke Masyarakat Mau Memindahkan Misalkan Ke Papua Kalau Tidak Bisa Bekerja Dengan Baik Ini Kan Sifat Marah-marah Sepertinya Tidak Diperlukan Yang Diperlukan Sosok Pemimpin Itu Adalah Yang Memberikan Solusi Bagaimana Ini Solusinya Bagaimana Menyelesaikan Pekerjaan Ini Agar Cepat Selesai Marah-marah Tapi Tidak Memberikan Solusi Ini Sangat Tidak Bermanfaat Menurut Saya Yang Diperlukan Adalah Sosok Orang Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Dan Sosok Itu Ada Diantaranya Pada Pak Anies Baswedan Karena Itu Pak Suti Yoso Mengakui Secara Jujur Pak Anies Baswedan Salah Seorang Tokoh Yang Bisa Menyelesaikan Persoalan Di Jakarta Termasuk Pandemi COVID-19 Jadi Pengakuan Secara Jujur Dari Eksternal Itu Lebih Valid Daripada Pengakuan Atau Memuji Yang Datang Dari Internal Pak Anies Baswedan Sendiri Karena Kalau Kita Melihat Pendapat Orang Lain Di Luar Justru Mereka Yang Lebih Jujur Nah Karena Itu Teman-teman Pak Anies Baswedan Ini Sebenarnya Layak Menjadi Calon Presiden Di 2024 Namun Sekali Lagi Teman-teman Pak Anies Tidak Punya Partai Politik Hanya Saja Teman-teman Kalau Nanti Ada Yang Musung Ini Menjadi Satu Pijakan Yang Cukup Baik Bagi Pak Anies Untuk Melangkah Pada Karir Politik Yang Berikutnya Ikut Kontestasi Pilpres 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax